Terima kasih. Terima kasih. Saya mulai dengan satu statement ini. Setiap perkataan atau tingkah laku kita itu keluar hanya dari dua sumber. Takut atau kasih. Semua manusia seperti itu. Dan kita tahu bahwa jangan takut adalah perintah yang paling common, paling banyak di dalam Alkitab. Perintah jangan takut. Karena tidak mungkin kita berjalan dalam kasih sambil ketakutan. Jadi hanya dua ini. Bapak-Ibu saudara tanam betul-betul bahwa kita itu dipanggil untuk bersekutu dalam kasihnya bukan dalam ketakutan. Takut yang respect akan Tuhan itu takut yang positif. Itu tentunya adalah takut yang baik. Kemudian ada orang bilang lagi, Pak saya ini dipanggil Tuhan karena anugerah. Kita hidup, kita beriman itu karena anugerah. Itu juga bahasa yang confused. Kita tidak bisa bersandar pada anugerah. Karena Tuhan hanya berkenan kepada orang yang beriman. Itu sebabnya saya katakan pada dua minggu yang lalu bahwa bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu itu spesifik hanya untuk kedua belas rasul. Tapi kepada kita semua kita harus pilih mau ikut Tuhan atau tidak. Mau jawab panggilannya atau tidak. Coba kita buka di 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu. Saudara-saudara lihat ada panggilan dan ada pilihan di situ. Bukan panggilanmu tapi panggilan. Terus bagian kita adalah pilihan. Kita mau pilih atau tidak. Harus makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung lagi. Makin clear bahwa kita hidup ini memilih. Betul hidup ini anugerah. Saya akan bawa kita melihat banyak ayat pagi hari ini. Karena ini ternyata sangat penting saudara. Dalam hidup kita berjalan bersama Tuhan. Banyak orang terjegal dengan statement-statement ini yang dilontarkan oleh bahkan hamba-hamba Tuhan yang sangat baik. Yang sangat murni hatinya melayani Tuhan. Tanpa sadar mengucapkan bahwa kita ini dipilih Tuhan. Ya nanti saya akan tunjukkan banyak ayatnya. Jadi Tuhan ingin supaya panggilan kita dan pilihan kita makin teguh. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kasih. Karena begini, semua pernyataan, statement kita, perkataan kita, sikap kita itu hanya lahir dari dua alam. Takut dan kasih. Tidak ada alam ketiga. Jadi kalau kita ada di alam kasih, maka seharusnya kita mengeluarkan bahasa-bahasa kasih, bahasa-bahasa Allah. Kalau kita ada di alam takut tanpa kita sadari, maka kita akan mengeluarkan bahasa-bahasa takut. Salah satu bahasa takut adalah komplain. Komplain itu adalah bahasanya yang lahir dari takut. Anxiety atau ketakutan, kekhawatiran itu adalah bahasa dari takut. Untuk menjadi anxiety atau komplain atau protes gitu ya, baik antar pasangan atau orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, simple sebetulnya. Yaitu hanya dengan mengenyampingkan janji-janji Tuhan, lalu masuk kepada pilihan yang lebih rendah, yang disebut khawatir, lalu mulai mengeluarkan kata-kata komplain. Yang minggu lalu saya katakan kita pinjam bahasanya iblis, lalu kita kesampingkan semua janji Tuhan, kita bisa hidup sempurna di dalam takut. Komplain. Anak-anak komplain kepada orang tua, orang tua komplain kepada anak-anak, padahal damai sejahtera itu sangat personal sekali. Nah saya akan tunjukkan bagaimana kita dibawa Tuhan ke dalam kasih. Saya berharap kita bisa clear semua, bahkan ini penting didengar untuk anak-anak yang masih muda, umur 9, 8, 10 tahun harus mengerti ini. Karena sekarang iblis mengejar anak-anak itu dari umur 5 tahun. Mereka harus bisa membuka gambar-gambar yang tidak senono, film-film yang tidak senono dari umur 5 tahun. Jadi harusnya kita dari umur 5 tahun juga anak-anak harus mulai belajar. Bagaimana sih ceritanya kita bisa sampai dalam kasih. Yohanes pasal 6, kita buka Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6, ada dua kata yang dipakai Tuhan, yang sering dipakai oleh beberapa orang untuk mengklarifikasi atau menjustifikasi bahwa kita ini ikut Tuhan bukan suka-sukanya kita. Padahal sebetulnya suka-sukanya kita. Itu sebabnya kalau kita bilang bukan suka-sukanya kita, ketika kita lari melenceng dari Tuhan, maka kita bilang itu suka-sukanya Tuhan. Suka-suka Tuhan, padahal kita sedang melenceng. Nah itu menurut saya, saya percaya menurut kita semua itu adalah blasphemy atau penghinaan terhadap Allah. Pekerjaan iblis kita berikan atribut itu Allah yang melakukan. Padahal pekerjaan Allah kita bilang itu biasa-biasa saja. Itu suatu penghinaan. Pekerjaan iblis jangan pernah diberikan, dituduhkan Allah yang melakukan. Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir jaman. Nah ini satu ayat yang sering sekali saya dengar, khususnya di kalangan teolog, di mana saya sekarang sudah nyemblung ke situ ya. Mau gak mau saya dengar kata-katain, bahwa kita ikut Tuhan itu bukan suka-suka kita, kok Tuhan yang tentukan, Tuhan yang tarik. Nah ini adalah salah pengertian kalau kita hanya baca satu kebenaran ini. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 2, kata ditarik di situ, sama dengan kata ditarik di dalam, kita buka lagi Yohanes pasal 12, ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari muka bumi, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apa ini konteksnya? Di sini ada kata semua orang, kata orang tidak ada. Yang benar adalah aku akan menarik semua. Semua apa? Konteks di situ adalah penghukuman. Karena ayat 31, menurut satu ayat, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar. Konteksnya adalah penghukuman. Jadi jika aku ditinggikan, maka aku akan menarik semua penghukuman manusia. Jadi kalau kita kembali ke Yohanes pasal 6, tidak ada seorang dapat datang kepadaku kalau Bapak tidak menarik. Yang ditarik adalah penghukuman. Kemudian ada lagi di ayat, Yohanes 6, ayat 65. Kita harus dilihat semua, saya berharap semua anak-anak juga mulai memperhatikan ini, karena ini adalah dasar iman kita. Kita ada di dalam kasih karena pilihan kita. Lalu dia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapak tidak mengaruniakan kepadanya. Nah sepintas kita akan menerjemahkan sama dengan yang pertama. Bapak tidak mengurdiakan atau ditarik. Jadi semua pekerjaan Bapak. Kita akan confused, kita akan bingung begitu ketemu ayat yang pertama kita baca. Usahakan supaya panggilanmu dan pilihanmu teguh. Kita ini memilih atau dipilih. Nah disini dikatakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapak tidak mengaruniakan. Ini sudah diterangkan oleh Yohanes 3, ayat 16. Kata karunia didomi, itu adalah kata yang sama yang dipakai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan kepada dunia. Yesus Kristus anak yang tunggal supaya siapa yang percaya bisa selamat. Jadi clear dua-duanya sudah dijawab. Saya kasih bonus sekali. Bonus. Yohanes 6, ayat 70. Untuk memperlengkapi penjelasan statement saya pada waktu itu. Jawab Yesus kepada mereka, Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini? Namun seorang di antarmu adalah iblis. Jadi yang dipilih Tuhan hanya dua belas. Mereka jadi rasul sebelum lahir baru. Mereka jadi rasul pada waktu itu sekaligus menjadi murid. Inilah dua belas murid Yesus dan kedua belasnya disebut rasul. Itu sebabnya pada waktu Judas dipecat dari kerasulannya dengan dia bunuh diri. Tuhan Yesus harus pilih lagi satu orang dengan cara yang sama. Bukan dia yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih dia. Siapa itu orang itu? Paulus. Paulus Tuhan Yesus katakan kepada anaknya, ini orang ini adalah anak pilihanku. Kita ditawarkan, kita diberikan. Jadi tidak ada orang yang bisa datang kalau tidak dikaruniakan. Kedua tidak diberikan. Ini unik sebenarnya. Pertama Allah mengaruniakan. Allah mengaruniakan Yesus kepada dunia. Tapi kemudian dibilang, dia juga menarik. Coba kalau kita pikirkan secara logika kita kan aneh. Kalau mengaruniakan, tidak usah ditarik. Kalau mengaruniakan artinya mengaruniakan kepada Yesus. Dikaruniakan, itu tidak usah ditarik. Ini dikaruniakan dan ditarik. Artinya begini, Allah memberikan Yesus Kristus, di mana di dalam Yesus Kristus, firman ini, semua penghukuman ditarik. Kemudian setelah ditarik, dihukum. Tiga hari di neraka. Setelah itu dia diterima di surga, di hati Allah. Dan kita yang percaya ada di dalam. Itu caranya kita ada di dalam kasih. Jadi sekali lagi, semua perkataan kita itu hanya keluar dari kasih atau dari takut. Hanya dua pilihannya. Sering kali anak-anak Tuhan mengatakan semua Tuhan, semua Tuhan. Padahal tanpa sadar, kalau kita sudah ditarik oleh Tuhan, hidup di dalam kasih, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah perkataan kita tidak boleh mendukakan roh kudus. Sebenarnya ada tiga ya, tapi saya bikin simple. Yang kita bahas cuma dua. Tidak boleh, jangan mendukakan roh kudus. Jangan memadamkan roh. Yang ketiga, dengarkan apa kata dia. Karena di kisah Rasul dikatakan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan perkataan Yesus Kristus, the Prince of Life, akan dihukum, akan mati. Kita tahu sekarang, bukan mati secara fisik, tapi secara rohani dulu. Dicuri oleh iblis. Perkataan Allah dicuri, sehingga kita mati secara rohani dan pelan-pelan kita mengalami hal yang tidak enak dan kita bisa mengalami kematian secara fisik. Allah tidak inginkan itu. Dari sini saya mau bikin statement satu lagi. Tuhan tidak cari orang pinter. Tuhan cari orang yang mau ada di dalam track. Tracknya gampang, dibatasi oleh jangan dukakan roh, jangan padamkan roh. Nanti saya akan terangkan itu satu-satu artinya. Selama kita melakukan hal ini, mendengarkan suaranya, maka kita ada dalam track. Tuhan cari orang yang seperti ini. Tidak peduli berapa bodohnya kata manusia, selama dia ada dalam track, dia akan aman, ada di dalam keselamatan demi keselamatan. Semua kebaikan Tuhan akan ada di dalam dia. Satu lagi tujuannya, semua kebaikan Tuhan adalah untuk kita bermetanoia. Jadi Tuhan tidak mencari orang pintar, tidak mencari orang yang punya kelebihan banyak, Tuhan yang mencari orang yang hidup dalam track. Saya punya pengalaman pribadi soal ini. Satu kali istri saya malam-malam pulang dari rumah duka di Gatos Broto, nyasar saudara ya. Nah nyasar artinya saya juga sulit menerangkan, karena saya juga waktu itu ada lagi di luar rumah. Lalu telepon, ini kemana-kemana pun saya tidak tahu saudara. Akhirnya saya bilang, coba share lockmu. Lalu saya dan anak saya, kami berdua lihat, dia pegang-pegang posisi mamanya. Saya telepon, oke dari sini kamu terus, dari sini nanti ada belokan lurus, lewat bunderan pertama terus gitu ya. Nah semakin mudah, karena istri saya nurut apa sekata saya. Coba kalau dia saya terus belok kanan, dia belok kiri. Saya tetap akan membimbing dia, tapi kesulitan bagi saya. Oke kamu salah jalan, sekarang muter balik segala macam gitu. Itu tidak terjadi, hanya terjadi satu kali saja. Di daerah Gambir agak muter, karena di daerah gereja Emanuel itu agak membingungkan jalannya banyak. Tapi cuma sekali saja terjadi, kemudian dipimpin terus, akhirnya sampai ketemu jalan utama Gunung Sari, selesai-selesai. Saya baru ngerti di situ, ternyata Tuhan pimpin kita juga gitu. Dia cari orang yang mau dengar, bukan cari orang pintar. Setelah kita tahu tracknya, kita tahu jalannya, kita sudah familiar dengan janji-janjinya, yaudah jalan, jangan pewahiyuan terus dong gitu kan. Ayo pakai akal budi, pakai inderamu, itu ada di Ibrani pasal 5. Orang yang dewasa adalah orang yang terlatih inderanya, untuk tahu mana yang baik dan yang buruk. Tidak lagi dia mengatakan, Tuhan apa, Tuhan apa. Keputusan dia adalah keputusan Tuhan. Apa kata-kata dia adalah itu kata-kata Tuhan. Tuhan kasih desire, Tuhan kasih pengetahuan. Jadi ini suatu pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan, bagaimana caranya mengikuti Tuhan itu simple. Cuma dua batasnya. Sekarang kita lihat, bagaimana orang Israel gagal untuk mengikuti Tuhan. Kita lihat keluaran pasal 17 ayat 1, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurung Sin, berjalan dari tempat persinggan, tempat ke tempat persinggan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat 2, Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami yang kehausan. Oke, perhatikan sudah ya. Ayat 3, dia bilang begini, Haus bangsa itu, mengapa kamu pimpin kami keluar dari Mesir, untuk membunuh kami sekeluarga? Ya, mari kita renungkan ayat ini. Lalu mereka komplain. Oke, udah, dikati. Setiap komplain, itu mempunyai alasan. Betul ya? Dan alasan yang kita lihat di sini adalah sangat logis. Siapa sih orang yang mau kehausan dan mati di tengah jalan? Jadi, alasan itu adalah logis, tapi komplain itu yang tidak logis. Bagi saudara bisa nangkap, kita semua hidup dalam masalah, saudara. Masalah yang melingkar kita itu adalah masalah yang kita tidak bisa hindari. Itu biasa-biasa saja. Tapi komplain, itu yang tidak biasa. Itu bahasa orang ketakutan. Jadi, pada saat kita mengalami masalah, seperti mereka ini ya. Ini saya cerita, latar belakang mereka ini setelah keluar dari Mesir. Pertama kali mereka komplain itu ketemu air pahit. Lalu dibuat manis. Kemudian mereka lapar. Kan tidak dosa, kan lapar itu tidak dosa. Minum air pahit, lalu muntah itu tidak dosa. Pengen daging, dikasih semua. Lalu kalau siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Satu pribadi, dua manifestasi. Jadi, kayak betul. Satu pribadi, dua manifestasi. Tiang awan pada pagi, siang hari, tiang api pada malam hari. Sudah kaya sekali dengan segala kesaksian. Tapi toh mereka, pada saat ada persoalan mudah sekali, meninggalkan tanggung jawab mereka, sebagai orang percaya, lalu pindah kepada mental budak, lalu memakai bahasa budak, ditujukan kepada Musa dan kepada Allah. Ini yang harus kita pelajari. Kayak lagi, Allah tidak mencari orang pintar, Allah cuma mencari orang yang nurut. Masalah itu bukan Allah yang berikan. Bukan. Jadi, waktu saya terenungkan ini, saya dapat satu bukti. Bahwa masalah tidak mempertumbuhkan iman, tapi sikap kita yang mempertumbuhkan iman. Betul ya? Ini bukti loh. Bahwa dari semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang masuk hanya dua. Yang kena masalah semua. Tapi yang masuk hanya dua. Mereka yang menentukan sikap bagaimana menghadapi masalah, Yusua dan Kaleb, mereka lah yang masuk tanda perjanjian. Nah, kembali lagi, tugas saya dan para pengurus adalah melindungi kita semua dari pencemaran-pencemaran rohani. Kalau dikatakan, tenang saja saudara, melalui masalah, Tuhan akan mengangkat engkau. Tidak pernah ada di Alkitab. Sikap kitalah yang menentukan, kita mau diangkat atau mau masuk ke dalam mental budak. Sekali lagi saudara, ada istilah dalam bahasa asing, yang sebetulnya istilahnya kurang baik. Ini adalah buku yang kurang baik, yang judulnya adalah Safety in Slavery. Tapi statement ini saya mau pakai gitu ya. Safety in Slavery adalah sikap yang paling sering diambil oleh anak-anak Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka lebih safe rasanya kalau komplain. Daripada tinggal bertanggung jawab dengan lidah bibirnya untuk mengucapkan semua janji-janji Allah. Mereka lebih suka, aku ingin dalam perbudakan. Sekalipun dalam perbudakan itu sakit saudara, tidak enak ya. Hanya ada dua hikmat, hikmat dari atas dan hikmat dari bawah. Komplain, perseteruan, segala macam itu, itu adalah hikmat kata Alkitab. Ya kubus pasal tiga. Marah, komplain. Sekali lagi komplain itu selalu ada alasannya. Dan alasannya itu kebanyakan tidak pernah salah. Benar alasannya. Seperti mereka, haus, lapar, benar. Kita ingin maju, kita ingin diberkati, kita ingin cicilan rumah kita selesai dalam tiga tahun gitu ya. Kita ingin anak-anak kita berhasil itu kan suatu kemauan yang normal. Tapi komplain adalah bahasa slavery. Sementara bahasa kita adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya berdiri. Aku mau ini dan Tuhan tahu, Tuhan tahu ini janji Tuhan. Aku mau ucapkan terus. Nah orang yang menjaga tracknya, di dalam tracknya, akan terus dibimbing oleh Tuhan. Tinggal masalah waktu saja. Oleh karena itu bertekun. Power itu cuma punya dua manifestasi yang saya tahu saya. Nanti kita tambah kalau saya dapat lagi ya. Yang pertama adalah muzizat terjadi dalam hidup kita. Yang kedua kita kuat sekalipun muzizat belum terjadi. Itu manifestasi power. Kuasa. Karena kerajaan Allah bukan soal bicara atau apa saja. Tapi kerajaan Allah adalah kuasa. Jadi sekali lagi, bangsa Israel mencoba Tuhan dengan memperkatakan hal yang buruk, lalu mereka pindah memakai mental slavery-nya. Mereka merasa safety in the slavery. Dan itu Alkitab mengatakan sebagai bahasa yang disebut oleh Alkitab sebagai limiting God of Israel. Kita buka Masmur 78 ayat 41. Berulang kali mereka mencobai Allah. Siapa mereka ini? Mereka adalah yang keluar dari tanah Israel dan tidak masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah Kristus. Di mana di situ berlaku iman. Mereka berkenan. Sekali lagi saya mau bikin statement. Persoalan tidak menjamin, tidak benar dikatakan. Tidak benar sepenuhnya. Ada benarnya ya. Dengan pencobaan kita menjadi punya sparing. Partner kita bisa berlatih iman kita. Tapi tidak 100% benar. Bahwa pencobaan itu membuat iman kita naik. Yang membuat iman kita naik adalah respons kita dan yang terutama adalah firman Allah. Karena iman itu hanya datang di dalam firman, bukan di dalam pencobaan. Berulang kali mereka mencobai Allah, adalah menyakiti hati yang kudus dari Israel. Sudah perhatikan kata menyakiti itu ada terjemahan yang benar. Tapi juga dalam bahasa aslinya ada terjemahan lain. Switch ke King James, bahasa Ibrani juga dipakai istilah yang sama. Menyakiti dan limited. And limited the holy one of Israel. Jadi membatasi Allah adalah sama dengan menyakiti Allah. Contoh ya, misalnya kita punya masalah dalam keuangan atau sakit penyakit. Belum sembuh. Belum sembuh. Apalagi kita yang sudah di atas 50 gitu ya. Mengalami mulai makin lemah, gampang ngantuk gitu ya. Bersendian mulai kerasa. Lalu kita bilang, loh janji Tuhan kan seperti itu. Kita akan tambah kuat. Lalu kita mulai, ah ini bukan masalah iman atau gak iman. Ini kayaknya saya kurang ini, kurang itu, kurang. Kita mulai mengeksplore. Sesuatu yang bisa membuat kita lebih hidup, lebih sehat lagi. Dan mengenyampingkan firman Tuhan. Nah ini yang saya katakan, mudah sekali mengenyampingkan janji-janji Tuhan, lalu mulai hidup bersandar kepada program-program lain yang sebetulnya adalah bagus gitu ya. Nah kita mulai menyakiti Tuhan dan membatasi kuasanya. Artinya firmannya tidak berlaku dalam hal ini. Atau kita punya persoalan, finansial, hubungan baik kita, kita bilang, ah ini bukan masalah iman atau tidak iman. Ini harus diselesaikan secara adat ini. Misalnya begitu ya. Atau secara manusia, secara pertemanan. Itu kita sudah mulai melimit Tuhan dan sekaligus menyakiti. Ingat tadi, kita berjalan di dalam roh kudus, koridurnya cuma dua. Jangan sakiti hatinya, jangan batasi kuasanya. Kalau kita sudah sakiti hatinya dengan perkataan, maka kita pasti membatasi kuasanya. Lalu kita mulai berdalih macam-macam. Dan kita tanamkan saja dua ini, setiap hari kita berjalan di situ, apapun yang kita doakan, kita minta belum jawab, belum terjawab, jangan pindah track kepada safety in slavery. Sekali lagi nyaman loh itu komplain. Khawatir itu nyaman. Bahkan kita bisa khawatir kalau kita tidak khawatir. Kok hidupku sebulan ini tidak khawatir ya? Ada yang salah ini. Itu yang disebut safety in slavery. Aku belum dijawab doaku. Kok aku bisa tenang-tenang saja ya? Ada yang salah. Itu safety in slavery. Kita merasa nyaman di dalam perbudakan. Kita pakai semua konsep-konsep perbudakan. Kita pinjam bahasa mereka. Ya lagi kuncinya simple sekali. Kata-kata kita hanya keluar dari takut atau kasih. Kalau keluar dari kasih, pasti firman Allah, dan iman bekerja oleh kasih. Cuma masalah waktu saja. Kita akan mengalami banyak kesuksesan. Oke, saya akan tutup dengan ini ya. Matius pasal 12. Matius pasal 12 mengenai kembalinya roh jahat. Bilihat ya. Ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, bahasa Inggrisnya, apabila unclean spirit, ini penting kata-kata unclean, supaya kita konsisten dengan ayat yang akan saya pakai sebagai referensi. Apabila unclean spirit atau roh jahat keluar dari manusia, ia bukan mengembara, tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak dapat. Stop di situ. Bagaimana caranya unclean spirit itu keluar? Tuhan Yesus menjelaskan begini. Pada waktu dia membasuh kaki murid-muridnya, bahasa Inggrisnya di bilang nih, you are all clean. Engkau sudah clean oleh perkataanku. Jadi setiap minggu, saya jaman di tempat ini, kalau ada roh jahat di dalam diri kita, itu unclean spirit keluar semua. Karena ada perkataan firman, pujian penyembahan, perkataan worship leader, semua musik yang kita mainkan, dan lagu-lagu yang kita mainkan, itu membuat unclean spirit yang mencoba tinggal dalam kita keluar. Lihat kelakuan dia. Lalu ia berkata, ayat 44, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan. Dia menganggap itu rumahnya, padahal itu rumah Allah, tubuh kita rumah Allah. Memang ini dikatakan karena Yusuf belum disalib, jadi dia masih sah lah ngomong seperti itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapur, rapi, teratur. Lalu ia mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi dia lihat kita gak diisi, maka dia bawa tujuh. Jadi harus ada tujuh perabot, tujuh hal yang kita bawa ke dalam rumah kita, supaya mereka tidak punya tempat. Kalau kita tidak isi ke tujuh ini, maka dia bawa tujuh yang jahat. Jadi supaya kita tempati dulu, kita bawa tujuh yang tujuh ini. Yang tujuh ini dijelaskan oleh Rasul Paulus, di dalam Filipi 4, ayat 8. Kita hitung sama-sama ya. Tapi sebelum itu saya akan baca ayat sebelumnya, di Filipi 4, ayat 8, kita buka. Sempatan ada baik saudara di ayat 8, saya akan baca ayat tujuhnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu di dalam Kristus. Kita hidup di dalam tracknya Allah, ini yang Tuhan cari, orang yang berjalan dalam damai sejahtera. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, satu. Semua yang mulia, dua. Semua yang adil, tiga. Semua yang suci, empat. Semua yang manis, lima. Semua yang sedap didengar, enam. Semua yang disebut kebajikan, tujuh. Dan patut dipuji. Itu bukan ke delapan. Kebajikan yang patut dipuji. Kemurahan, kebaikan, respect yang patut dipuji. Karena ada respect yang tidak patut dipuji. Kita respect kepada manusia, kita berbuat kebajikan hanya untuk dilihat, itu tidak patut dipuji. Jadi cuma ada tujuh. Kalau ketujuh material ini tidak dibawa ke dalam kita, maka Iblis akan bawa tujuh roh jahat. Sehingga akhirnya kita akan lebih jahat. Katakan di sini semua yang benar, yang true, perkataan. Semua yang mulia, noble, tingkah laku kita sebagai orang benar. Semua yang just, attitude. Semua yang pure, iman kita murni. Hikmat yang dari atas adalah murni. Semua yang lovely, itu harus dibawa. Saya bisa bawa yang tidak lovely tempat ini. Misalnya, saudara, saudara, kita ini menunggu, masuk ke liangku, kita antri, menuju kuburan. Oleh karena itu, jaga hidupmu, jaga semua kekudusanmu, jaga semuanya. Itu tidak lovely didengar. Karena saya sedang meng-encourage kita untuk menunggu mati. Hidup kita hanya sementara. Oleh karena itu, begini, begono, begini, begono, begini. Itu tidak lovely. Yang lovely adalah, kita tidak akan mati. Karena firman Tuhan katakan, kita hanya pindah alam. Umur kita akan panjang. Kemudian, whatever things are good report. Semua yang sedap didengar. Good report. Ya, sedap didengar, good report, bahasa Inggrisnya good report. Betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik. Saya bisa ubah kabar baik, jadi kabar buruk, dengan kabar warning. Kabar warning, kabar hati-hati. Hati-hati dengan pengajaran ini. Hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan hamba Tuhan. Itu bukan kabar baik. Itu bukan good report. Apa sih yang perlu dihati-hati giri? Jangan kepalanya Kristus. Tugas kita adalah memberitakan hidup. Kalau kita mau mengkritik pengajaran orang lain, enggak cukup tetangga sebelah. Semua agama harus kita kritik, karena enggak sama dengan kita, kan? Maka kita akan lupa khutbah kita untuk membawa orang kepada hidup. Nah, itu tidak sedap didengar. Jadi, kalau kita tidak bawa kabar yang tidak sedap didengar, Iblis akan bawa kabar yang tidak sedap. Kalau kita tidak bawa yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan atau virtue, dan patut dipuji. Pikirkan semua itu, lalu ditutup, dan apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Jadi, semua tujuh hal itu dijepit sama damai sejahtera. Jadi, kalau ada orang bilang, aku enggak akan damai sejahtera sebelum pasanganku berubah. Itu kita error, saudara. Karena enggak ada di sini. Semua yang bisa kamu ubah, termasuk anak-anak, pasangan, atau lingkungan pekerjaan, itu akan membuat kita damai sejahtera. Enggak benar. Karena hidup dalam damai sejahtera itu personal. Pilihan kita, lagi-lagi pilihan sebenarnya. Pilihan itu kata kunci di dalam Tuhan. Oh, saya enggak bisa damai, Pak. Kalau saya lihat, kalau saya belum lihat anak saya sukses. Ya itu salahmu sendiri. Gitu kan. Saya enggak akan damai kalau belum lihat pasangan saya atau suami atau istri saya begini. Saya belum bisa damai kalau lihat bos saya masih kelakuannya kayak gitu, Pak. Sampai kapan pun saya enggak bisa damai. Ya salahnya sendiri. Karena di sini tidak ada di sini syarat-syarat bahwa kita harus masukin pikiran bahwa orang itu harus berubah sesuai dengan kita. Enggak bisa, enggak akan bisa. Jangankan kita, Tuhan aja enggak bisa merubah kita. Ya betul ya? Tuhan aja enggak bisa merubah kita. Terus kita merubah orang, enggak bisa. Ya anak-anak gitu ya? Enggak bisa merubah orang tua, Tuhan aja enggak bisa merubah orang tua. Orang tua ke anak-anak juga gitu. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mengeluarkan kata-kata sedemikian rupa sehingga yang mendengarkannya mendapat grace. Apa itu grace? Persekutuan dengan Tuhan. Itu yang hanya bisa kita lakukan. Kata-kata sedemikian rupa sehingga orang itu membawa tujuh hal ini ke dalam dirinya. Itulah grace. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi sangat personal sekali yang namanya damai sejahtera. Kita yang tentukan. Kita mau hidup dalam damai sejahtera atau tidak. Kita mau hidup dalam kesehatan yang berlimpah atau tidak. Kita mau kurus atau gemuk. Itu semua berhubungan. Hidup dalam damai sejahtera badan kita akan mantap. Tapi hidup dalam stres akan makan badan. Oke saya rangkum. Jalan di tracknya Tuhan penting mengapa? Karena Tuhan tidak cari orang pintar. Tuhan cari orang yang mau dengar. Dan orang yang mau dengar ini akan diajari. Tujuh hal akan dimasukkan. Dan dia akan mencapai destiny-nya. Semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita akan berkuasa. Kita akan berkelimpahan. Kita akan hidup sehat. Itu hanya didapat di dalam Kristus. Sekali kita keluar kita merasa safety in slavery maka kita akan pinjam semua bahasa Iblis untuk mengkomplain Tuhan mengkomplain manusia mengkomplain diri sendiri. Itu tidak akan ada hasilnya. Balik ke track lagi kemudian kita berjalan lagi. Keep on track kita akan diperlengkapi Tuhan terus. Amen. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih telah menonton.